Katolik Senter Barong Tongkok di Kabupaten Kutai Barat diresmikan menjadi paroki Santo Thomas Akinas oleh Uskup Agung Samarinda. Peresmian paroki dengan gereja terbesar di Kutai Barat ini diawali dengan upacara adat dan perayaan ekaristi. Paroki Santo Thomas Akinas akan menaungi 11 stasi di Kecamatan Barong Tongkok dengan jumlah umat Katolik lebih dari 2.500 jiwa. Keuskupan Agung Samarinda menugaskan 2 orang pastor untuk pelayanan gereja. Uskup Agung Samarinda Mons. Justinus Harjo Susanto mengatakan paroki baru ini akan memudahkan pelayanan gereja bagi umat Katolik di Kutai Barat baik pelayanan sakramen, pelayanan ekaristi maupun pemberdayaan iman umat. Diharapkan umat Katolik ikut berpartisipasi dalam pembangunan gerejawi maupun pembangunan di daerah. Pembangunan gereja ini semoga iman umat Katolik dengan paroki yang baru ini dengan pengharga pastor atau imam yang tambah itu imannya semakin dipertebu. Kita tahu bahwa memang pada zaman ini ketika iman tidak teguh ada tantangan-tantangan zaman yang datang dari manapun dan dalam bentuk yang beraneka macam, maka umat itu bisa kuya imannya. Oleh karena itu telah maksudnya agar supaya pelayanan kepada umat semakin intensif. Sementara itu tokoh umat Katolik Ismail Thomas menyampaikan, gereja Katolik Center yang didirikan sejak tahun 2012 bisa menjadi paroki sendiri. Gereja yang dirancang terbuka itu diharapkan membuat umat Katolik nyaman saat beribadah. Itu saya kira ya semua masyarakat khususnya umat Katolik ya semuanya bersyukur dengan adanya rumah ibadah yang representatif yang dimana kita beribadah bisa merasa nyaman, itu tidak kepanasan, tidak perlu bikin bas-bibas terus. Nah ini kan sangat membantu ya, kita berdoa apa bisa secara khusus. Romo Tadeus Sam Anyek yang diangkal menjadi pastor paroki mengaku bersyukur dipercaya menjadi pastor paroki perdana di Gereja Katolik Center Barong Tongkok. Ia akan bekerja sama dengan Dewan Pastoral Paroki dalam mengintensifkan pelayanan kepada umat Katolik. Diketahui paroki Santo Thomas Akinas menjadi paroki ketujuh di Kutai Barat yang bernaung di bawah Kevikepan Sendawar.